Baik untuk Menefisienkan waktu Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu Terima kasih telah Memenuhi undangan kami Dalam acara Koordinasi 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 Mengenai media sekolah Utamanya nanti Mengenai Publikasi sekolah Yang akan Dilakukan melalui Aplikasi VPS Seperti itu Sebelum memulai Acara pada siang hari ini Marilah kita Buka acara Siang hari ini Dengan berdoa bersama Menurut agama dan Kepercayaan masing-masing Berdoa Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Pak Sri Mengenai bagaimana Nanti Publikasi sekolah Yang akan Yang akan Apa namanya Menggunakan VPS Aplikasi VPS Dan beberapa media Yang lainnya Nanti Penjelasannya Detailnya bagaimana Teknisnya Akan disampaikan oleh Pak Sri Kepada Bapak Sri Yanta Kami persilahkan Langsungan Baik Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baik Kegiatan kali ini Bukannya kegiatan yang gaya ya Kita bisa offline Tapi kenapa kita online Kita daring Karena Efektivitas dan efisiensi Mungkin Mas Iqbal Bisa sekaligus multitasking Ngerjakan apa Sambil mencermati Meet ini Mas Wardono juga bisa Ngerjakan apa Nanduropo Sekaligus Aktif disini Bu Arin Itu sambil rapat yang lain Dan seterusnya Intinya agar Semua aktivitas kita lancar Bisa ter Cover Kemudian Apa yang harus kita dapatkan Terkait dengan apa Manfaatan fasilitas-fasilitas baru Yang sudah dimiliki sekolah itu Dapat Dilakukan dengan maksimal Baik Izin Tak share layar dulu Saya tidak ingin menyiapkan apa-apa Hanya menyiapkan lembaran kosong Ya Sudah kelihatan Gambarnya apa Mas Iqbal Bersih ya Rana apa-apa Belum sempat menyiapkan apapun Tadi Ngajar kimia Reduk menarik Jadi ini Belum sempat melakukan apapun Tapi kalau kita melihat Kita Mereview Yang sudah kita lakukan Sejak koordinasi kita pertama Tidak tahu Semester lalu Awal semester lalu Kalau tidak salah Yang sudah Yang sudah kita kerjakan Dan berhasil Itu satu Dokumentasi Di Gate Drive Sangat bagus sekali Terima kasih kepada Bu Arin Bu Hesti yang sudah Apa ya Bekerja keras Setiap kali ada postingan dokumentasi Di Wa grup Wa grup sekolah Kemudian didokumentasikan Sesuai dengan Penomoran Penamaan Folder Kemudian Upload di Google Drive Kemudian berikutnya Ad source kita Ada IG IG Kemudian ada FB Kemudian kita Lempar ke Twitter Itu juga Sudah oke Terima kasih sekali Kepada Bu Bu Murni Yang punya Kesempatan Waktu dan Dedikasi yang Sangat bagus Dalam Membuat Media-media Dokumentasi Publikasi Yang bagus Kemudian Kita lempar Ke Media sosial Dan target kita Kemarin berhasil Paling tidak Orang-orang Tahu bahwa kita Masih hidup Iya Kemudian Yang kemarin Belum Dilaksanakan Dengan baik Itu adalah Pemanfaatan PPS Belum Di sana ada Beberapa Fasilitas Yang banyak Sekali sebenarnya Tetapi Belum kita Optimalkan Sementara ini Yang kita gunakan Dari PPS Kalau kita Kemudian Fokus ke PPS Yang baru Kita gunakan Satu Itu untuk Administ Admin ya Administrasi Sekolah Mulai dari Yang Berbundir efektif Digunakan Saya rasa Adalah Jurnal Guru Kemudian Persensi Siswa Untuk Yang lain Masih Belum Bisa Dioptimalkan Jadi Sementara Mas Joko Kalau Memantau Di Apa ya Aktifitas Di server PPS PPS Itu Ya Kayaknya Yang benar-benar Digunakan Baru ini Meskipun Jurnal Guru pun Ternyata Ada Guru Yang Belum Sempat Ngisi Hingga Saat Ini Misalnya Saya Jujur Oke Kemudian Ada Yang Belum Kita Optimalkan Adalah Adanya Pengumuman Kemudian Ada Juga Ada Berita Kemudian Agenda 1 2 3 Kayaknya Target kita Kali ini Nanti Sampai 3 14 0 0 0 Ya 14 0 0 Adalah Nguplek Nguplek Tiga Ini Saja Dulu Gak Usah Banyak Banyak Kalau Tiga Ini Nanti Sudah Berhasil Dikerjakan Sudah Berhasil Dikerjakan Dengan Baik Maka Nanti Rasanya Untuk Yang Lain Juga Bisa Ngikuti Saya Tak Share Username Password Di Group Ya Saya Share Username Password Di Group Mas Joko Rasa Diomongi Beliau Sudah Ngerti Saya Endok Endok Oke Oke Sudah Jadi Bapak Ibu Akun Yang Kita Share Di Group Itu Adalah Akun Kita Login Di Kita Login Di Belakang Jadi Ada Istilah Apa Ya Kalau Kita Melihat Laman Kita Saya Bawa Kedepan Aja Biar Kelihatan Oke Kalau Kita Melihat Laman Sebentar Yang Laman Kita Yang Ada Sebentar Saya Lockout Dulu Lockout Dulu Nah Laman Kita Ini Ini Yang Dikenal Dengan Front End Di Depan Kalau Kita Punya Rumah Ya Ini Halaman Depan Kita Halaman Depan Kita Seperti Ini Terus Ya Ada Banyak Sekali Fitur Yang Ada Di Situ Sudah Beberapa Ditambahkan Tetapi Ada Beberapa Yang Belum Misalnya Kalau Kita Melihat Ada Berita Ini Berita Berita Lama Sekali Ini Setahun Lalu Persis Ini 25 Januari Tahun Lalu Saat Ada Sosialisasi Kita Masih Punya Waktu Yang Longgar Kemudian Posting Kesinilah Nanti Kalau Berita Berarti Ini Nanti Yang Kita Uplek Bagaimana Posting Berita Kemudian Untuk Pengumuman Pengumuman Sudah Ada Kemarin Mbak Esti Sudah Login Kemudian Memasukkan Situ Tadi Target Kita Apa Pengumuman Berita Agenda Agenda Itu Terkait Dengan Agenda Ini Agenda Agenda Sekolah Berita Pengumuman Berita Mana Pengumuman Workshop Kayaknya Belum Masuk Kesini Ada Pengumuman Masuk Depan Nah Ini Ada Pengumuman Ini Agenda Kemudian Beberapa Waktu Lalu Bapak Kepala Menghubungi Waktu Lintang Untuk Nambah Satu Fitur Untuk Publikasi Di Display Tautannya Mungkin Nanti Kita Tambahkan Kedepan Sini Jadi Kalau Kita Lihat Yang Ada Disini Langsung Ditembak Ke Browser Itu Nanti Kita Tambahkan Kedepan Sini Biar Nanti Tidak Perlu Mengetikkan Sedemikian Panjang Di Browser TV Tetapi Nanti Cukup Masuk Ke VPS Kemudian Nanti Ada Menu Di Atas Nanti Tidak Usah Kesusu Apa Saja Yang Ada Di Depan Sini Sebenarnya Ada Beberapa Hal Si Awalnya Dulu Ini Sudah Dibuat Beberapa Bulan Lalu Sebenarnya Menampilkan Presensi Siswa Sebenarnya Tetapi Kayaknya Hal Ini Kurang Begitu Efektif Sih Mungkin Nanti Kalau Mau Dibuat Mas Joko Absen Siswa Tidak Perlu Menampilkan Data Siswa Tapi Cukup Apa Ya Apa Ya Mas Bukan 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 Pernama Siswa Tetapi Nanti Mungkin Coba Nanti Nanti Kita Pikir Bersama Bapak Ibu Nanti Bisa Sampaikan Di Grup Media Kemudian Agenda Sekolah Ada Di Sini Agenda Sekolah Ada Di Situ Agenda Agenda Yang Ada Kemarin Sudah Nanti Agenda Agenda Yang lain Bisa Ditambahkan Situ Sehingga Manakala Orang Masuk Ke Sekolah Kita Lewat Lobby Yang Di Utara Selatan Lobby Selatan Yang Dekat Ruang Kepala Itu Nanti Bisa Langsung Lihat Ini Kemudian Prestasi Ini Tidak Cuma Prestasi Tapi Sebenarnya Juga Bisa Umum Tapi Karena Sementara Yang Kita Publish Itu Prestasi Maka Diberi Hider Prestasi Sekolah Atau Prestasi Atau Prestasi Itu Nanti Coba Kita 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 Lihat Yang Paling Sesuai Apa Nah Ini Sementara Masih Manual Dan Sebenarnya Besok Setelah Bu Murni Itu Membuat Desain Seperti Ini Kemudian Di Share Di Grup Ya WA Grup Kemudian Nanti Ada Yang Lempar Ke Media Sosial Kemudian Ada Yang Menyempatkan Diri Untuk Update Yang Ada Di Di VPS Kita Sebutkan VPS Saja Biar Mudah Sebenarnya Ini Sistem Tetapi Karena Terlanjur Kita Menggunakan Nama VPS Di VPS Nah Berarti Tambahannya Di Sini Ini Ada Yang Namanya Bukan Aken Saya Masukkan Banner Banner Atau Apa Nanti Coba Kita Login Baik Berarti Target Kita Seperti Ini Bapak Ibu Username Password Sudah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mau Login Saya Tak Masuk Kalau Kita Mau Login Berarti Login Itu Di Backend Berarti Pakai Tautan Yang Ada Di Group Ctrl C Ctrl V Sudah Ini Yang Login Di Belakang Jadi Tidak Ada Pilihan Siswa Tidak Ada Pilihan Guru Tapi Ada Di Sini Kemudian Kalau Kita Login Nah Saya Login Pakai Kur Ya Kur H Coba Bisa Last Oke Sudah Menu ini Yang nanti Dapat kita Uplek Uplek Bapak Ibu Untuk Kurikulum Nanti Ada Bisa Pilihan Ada Dua Pilihan Disini Sebagai Kurikulum Yang Nanti Punya Autentifikasi Atau Punya Hak Spesifik Kalau Kita Akan Lakukan Penjatualan Berbagai Macam Setting Untuk Akademi Siswa Mulai dari Siswa Itu Apa Dia Naik Kelas Dan Seterusnya Itu Ada Di Penjatualan Kemudian Ini Ya Kemudian Setting Wali Kelas Wali Kelas Itu Ada Disitu Kemudian BK Kemudian Jadwal Guru Yang Kemarin Tampil Itu Seharusnya Kalau Kita Menggunakan Cara Yang Rumit Kemarin Itu Ngeditnya Satu Per Satu Jadi Menambahkan Tambahkan Jadwal Kayak Gini Tetapi Yang Kita 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 Tidak Melakukan Satu Per Satu Karena Datanya Ada Banyak Sekali Yang Kita Lakukan Kemarin Itu Dengan Sebentar Bapak Ibu Paling Enggak Biar Tahu Sejarahnya Dari Jadwal Yang Seperti Ini Dari Jadwal Yang Seperti Ini Dari Mas Enu Kemudian Kita Jadikan Jadwal Tersebut Jadwal Itu Kemudian Kita Jadikan Satu Baris Satu Baris Wanjang Kayak Gini Jadi Oh Ini Jadwal Kelas 10 A Dan Seterusnya Kemudian Berikutnya Apa Kode-kode Guru Yang Double Biasanya Mapel Agama Satu-satunya Mapel Agama Kemudian Kita Buat Karena Ini Dua Kode Maka Saya Tulis Hari Senin S12 S34 Karena Jadwal Hari Senin Berbeda Dari Hari Biasa Selasa Rabu Kamis Biasa Hari Jumat Jadwal Berbeda Lagi Kayak Gitu Terus Kemudian Ini Pakai Lookup Mas Joko Tak Buka Gawain Kumas Ini Lookup Untuk Kode Ini Untuk Kode Ini Kode Apa Ya Kode Kode Guru Ini Gurunya Siapa Kemudian Mappel Apa Dan Seterusnya Untuk Mappel Nanti Kita Sesuaikan Karena Ada Guru Yang Mengampu Lebih Dan Satu Mappel Kemudian Ini Yang Kita Sesuaikan Dengan Basis Data Tabel Basis Data Yang Ada Di Sistem BPS Jadi Kalau Kodenya Itu L2 Itu Nama Gurunya Ken Kurniatun Kemudian ID Gurunya Ini Nip Kayak Gitu Mappel Kalau Biologi 17 Kelasnya Itu Tahun Pelajarannya Itu Dan Seterusnya Semester Semester 2 Jam Mulai Jam Mulai Ini Juga Lookup Mengambil Tab Referensi Referensi Dari Mana Referensi Ada Di Situ Gak Usah Dilihat Terlalu Lama Intinya Nanti Kita Tabel Seperti Ini Kita Akan Ketemu Tabel Seperti Ini Kemarin Ini Yang Salah Ya Ada Yang Salah Tahun Itu Masih Tertulis Tahun 7 Padahal Seharusnya 8 Nah Kayak Gini Kemudian Ini Yang Kita Masukkan Ke Masukkan Ke Tabel Ke Tabel Basis Data Sehingga Langsung Muncul Data Seperti Ini Sudah Kayak Gitu Jadi Nanti Kalau Mengubah Sebenarnya Bapak Ibu Bisa Login Menggunakan Akunnya Kurikulum Di Backend Di Admin Kemudian Nanti Bisa Ngecek Di Penjadwal Meskipun Bapak Ibu Juga Sebenarnya Kemarin Disampaikan Bisa Melakukan Ngubah Jadwal Sendiri Kayaknya Bisa Tapi Saya Belum Mencoba Kemudian Untuk Lebih Lanjut Tadi Ada Agenda Agenda Bisa Menggunakan Kurikulum Bisa Ngeses Agenda Tetapi Lebih Spesifik Lagi Oh iya File unduan File unduan Ini Biasanya Kita Gunakan Yang Sering Dibutuhkan Itu Apa Maka Kita Tanam Disini Jadi Misal Kita Itu Butuh Disini Ada Unduan Ada Fitur Download Nah Nanti Akan Masuk Kesini Bapak Ibu Kalau Hal-hal Yang Yang Sering Ditanyakan Ya Sudah Dimasukkan Saja Ke Download Jadi Nanti Kita Tinggal Buat Kita Buat Beritautannya Saja Oh Nanti Bisa Dicari Di VPS Download Aldic Ini Banyak Sekali Yang Tanya Maka Kita Tempelkan Kesitu Masuknya Dari Mana Masuknya Ya Dari Tadi Kita Login Kemudian Menggunakan Menu Unduan Ya Kita Tinggal Tambahkan Seperti Biasa Judulnya Apa Deskripsi Seantinya Dibutuhkan Ini Kalau Mau Diisi Kemudian Apa Yang Mau Kita Unggah Maksimal 2,7 MB Sudah Seperti Itu SK Pembagian Tugas Tidak Usah Untuk Contoh Penting Tidak 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 Coba Kalau Ini Misalnya Saya Masukkan SK Pembagian Tugas Semester 2 TP 2022 2023 Daripada Nganggur Ini Saya Isi Kemudian Ini Saya Isi Kurikulum Kemudian Saya Cari Filenya Ada Dimana Filenya Itu Kemarin Sudah Saya Unduh Saya Template Kan Di Eh Pembagian Tugas Beban Kerja Oh 3 Mega Agak Geden Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak 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 Jadwal Jadwal Semester 2 Ini Tidak 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 ABM Kedua Semester 2 Nah Ini Jelas Bisa Ukurannya Kecil Ctrl V Simpan Sudah Masuk Disini Kemudian Kalau Nanti Kita Arahkan Ke Siswa Untuk Akses Tinggal Diminta Untuk Akses Yang Ada Disitu Kita Sudah Masuk Sesimpel Itu Bapak Ibu Untuk Menambahkan File Download File Download Baik Kemudian Oh Ya Berarti Ini Ditambah Ya Ada Download Dulu Yowes Download Download File Ini Sudah Ini Sudah Sudah Berarti Tak kasih Tebal Ini Sudah Semoga Tidak Ada Pertanyaan Bapak Ibu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Group Saja Sudah 13.30 Lanjut Ini Download Kemudian Agenda Agenda Ini Tadi Masuknya Bisa Kelaman Tetapi Kalau Di Dashboard Pengumuman Itu Itu Nanti Ada Di Di Depan Sini Agenda Apa Yang Ada Besok Apa ya Mbak Esti Yang Belum Masuk Kesini Gitu Gitu Atau Nanti Coba Tambah Aja Kegiatan Misalnya Ini Alah Bosa Iki Aja Aktualisasi Kalau Pengajian Itu Untuk Di Template Gak Pak Seri Pengajian Boleh Sih Boleh Tetapi Nanti Coba Otentifikasi Tanya Ke Pak Kepala Sama Dulu Nanti Keren Kalau Pengajian Kalau Ini Sebenarnya Target Layanan Layanan Umum Gitu Tetapi Kalau Nanti Misalnya Mau Dimasukkan Nanti Manut Pak Kepala Saja Oke Gak Bapa Cuman Kalau Nisan Kan Nanti Waktu Dekat Minggu Kedua Februari Itu Kan Kami Rencana Ada Kajian Sesua Besar Seperti Dulu Jadi Semacam Yang Farabi Gitu Ya Kalau Itu Memang Kegiatan Resmi Sekolah Boleh Seperti Kemarin Bu Tias Kemarin Ada Acara Misalnya Apa Ya Kemarin Ada Retreat Itu Sebenarnya Boleh Dimasukkan Jadi Ini Sekolah Kita Jadi Biar Biar Orang-orang Tahu Kemarin Ada Yang Setelah Retreat Ada Yang Sakit Kemarin Retreat Itu Sudah Sudah Batuk Batuk Oh Ya Berarti Saat Ini Sakit Gitu Ya Oke Kalau Itu Memang Kegiatan Sekolah Sekolah Itu Berarti Nanti Nanti Pakai Kop Sekolah Itu Ya Bisa Dimasukkan Sini Pak Berarti Umum Yang Memang Kegiatan Sekolah Nanti Kan Ada Pemberitahuan Resmi Dari Sekolah Untuk Siswa Oh Ya Oh Agenda Agenda Ini Misalnya Pengambilan Pas Foto Kelas 12 Dan Update Dapodik Dapodik Nah Ini Dapodik Deskripsi Kontrol C Kontrol V Ini Kalau Deskripsi Bisa Kita Beri Tambahan Lebih Panjang Tahun Pelajaran 2022 2023 Mulainya Itu Senen Eh Ya Senen Selesainya Itu Sampai Kamis Sampai Kamis Tempatnya Itu Di Sekolah Waktunya Sesuai Jadwal Jadi Untuk Waktu Kita Bisa Masukkan Jam Seperti Biasa Tetapi Untuk Fleksibilitas Kita Bisa Tambahkan Teks Keterangan Mau Keterangan Bawa Atau Sesuai Sesuai Dengan Persyaratan Sudah Tidak ada Gambar Klik Simpan Sudah Eh Sudah Ya Kok belum Masuk Sini Coba Kita Refresh Kalau Kita Lihat Yang Ada Di Depan Nah Sudah Sudah Muncul Agenda Sudah Muncul Berarti Berarti Ini Sudah Ada Untuk Kelas 12 Sudah Masuk Ternyata Untuk Deskripsi Terpotong Update Lebih Panjang Ternyata Yang Teks Yang Bisa Tampil Lebih Banyak Kepala Kepala Beritanya Daripada Teks Beritanya Nanti Mas Joko Bisa Buat Ya Mungkin Karena Biar Biar Muat Banyak Gitu Ya Ini Ini Juga Terpotong Terpotong Ini Sudah Seperti itu Pak Bu Nanti Terkait Dengan Agenda Agenda Ini Sudah Agenda Sudah Download Sudah Kemudian Agenda Sudah Download Kemudian Pengumuman 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 Bapak Ibu Pengumuman Ini Sebenarnya Di Kalau Kesiswa itu Login Guru Login Itu Juga Akan Muncul Di Depan Sebenarnya Jadi Kalau Kita Login Disini Kita Login Login Itu Tampilannya Itu Akan Muncul Disini Pengumuman Ada Agenda Berita Juga Ada Dan Seterusnya Ini Sudah Langsung Muncul Agenda Terbaru Seperti Itu Muncul Di Dashboard Di home Setelah Kita Login Sistem Kemudian Kalau Kita Akan Menambahkan Lagi Pengumuman Mana Tadi Pengumuman Ini Sebenarnya Tampil Di Depan Sini Tampil Kalau Di Dashboard Depan Ini Yang Tampil Di Depan Di Atas Dia Sebagai Running Text Running Text Ada Beberapa Yang Penting Dapat Kita Buat Running Text Disitu Yang Muncul Di Depan Ini Hanya Apa Tadi Judulnya Bagaimana Menambahkan Pengumuman Kita Login Kemudian Pengumuman Di Sini Kita Katakanlah Tambah Pengumuman Tambah Pengumuman Judul Yang Tampil Di Publikasi Laman publikasi Itu Hanya Judulnya Saja Misalnya Tadi Sudah Ya Tetap Semangat Tantang Menyerah Dumi Masa Depan Serah Teksnya Yang disini Kalau mau Diberi Ini Kayaknya Tidak Diberi Teks Tidak Masalah Sih Ini Loh Pak Bu Ada Tampilkan Juga Tampilkan Juga Dimana Nah Disini Ditampilkan Ada Pilihan Dashboard Persensi Jadi Kalau Kita Ingin Agar Pengumuman Kita Itu Muncul Sebagai Running Text Running Text Di Depan Sini Di Atas Sini Maka Kita Nanti Bisa Tampilkan Di Dashboard Persensi File Kalau ada File yang Kita Tambahkan Berupa Gambar Kalau Enggak Enggak Usah Kita Bagian Depan Ini Kalau Kita Refresh Ya Kayaknya Harus Kita Refresh Untuk Reload Data Terbaru Tetap Semangat Nah Sudah Seperti Itu Nah Nanti Mungkin Kalau Kita Ingin Buat Seperti Di Dashboard Persensi Di E-Prima Itu Selalu Berubah Itu Nanti Mungkin Bisa Buat Banyak Sekali Nanti Biar Di Recycle Lagi Mana Yang Mau Ditampilkan Gitu Oh Ini Bisa Lebih Dari Satu Ini Aplikasi Ini Ada Koma 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 Nanti Kalau Lebih Nanti Ada Taman Lagi Nanti Ada Berapa Berapa Kayak Gitu Sudah Seperti Itu Berarti Ini Pengumuman Pengumuman Tetapi Kalau Pengumuman Itu Diakses Dari Dalam Dari Dalam Itu Kalau Kita Login Tab Semangat Ini Kemudian Kalau Kita Lihat Text Nya Akan Muncul Cuma Kayak Gini Nanti Ini Aksesnya Dari Dalam Kalau Kita Login Kalau Text Nya Banyak Beritanya Banyak Nanti Akan Tampil Juga Disitu Sudah Kita Sudah Agenda Sudah Pengumuman Sudah Atau Yang Sudah Diberi Warna Berbeda Biar Kita Sudah Ini Sudah Sudah Yang Belum Itu Berita Sama Banner Banner Itu Berarti Kurikulum Tidak Punya Akses Disini Kalau Login Sebagai Kurum Tidak Akses Yang Bisa Itu Login Sebagai W Tidak Ada Ya Udah Login Sebagai Publikasi Publikasi Pas Bte Salah Oke Sudah Berhasil Ya Tadi Apa Yang Mau Kita Ngomong Banner Ya Banner Banner Itu Ada Di Page Post Nah Ini Di Menu Post Bapak Ibu Kalau Kita Dipublikasi Ya Dipublikasi Post Disini Ada Pilihan Banner Sebenarnya Ada Beberapa Berita 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 Mana Berita List Berita List Artikel Tidak Ada Kategori Tulisan Ini Ada Beberapa Yang Kemarin Kita Buat Sih Kemudian Tautan Masih Belum Ada Slider Slider Ini Ada Ada Segi Ada Empat Bapak Ibu Slider Itu Slide Geser Geser Itu Yang Kalau Kita Akses Ya Kalau Kita Akses Ini Slider Itu Jadi Ada Lab Ada Purpose Nanti Kalau Bapak Ibu Butuh Menambahkan Yang Lain Tinggal Tambahkan Lagi Slider Atau Sementara Kan Baru Empat Nanti Bisa Ditambah Yang Lain Beberapa Detik Dia Akan Geser Sendiri Kalau Kita Kalau Kita Cepet Ya Tinggal Kita Klik Ada Navigasi Di Masih Ini Yang Kemarin Jadi Tugas Akhirnya Mbak Esti Ini Di Hubungkan Jadi Ini Hubungkan Link Eksternal Lab SMA1 Monosari CHID Ini Sebenarnya Pakai Google Site Pakai Google Site Tetapi Kita Beri Subdomain Sekolah SMA1 Monosari CHID Pakainya Google Site Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Google Site Ya Nanti Tinggal Di Sini Bapak Ibu Di Sites Ya Sekaligus Informasi Masih Kebal Dan Teman Teman Nanti Kalau Teman Teman Guru Itu Mau Membuat Site Situs Situs Kemudian Akan Dibuat Sub Domain SMA1 Boleh Nanti Bisa Kita Bisa Kita Proses Misalnya Yang Sudah Kita Buat Itu Yang Saya Buat Ini Misalnya Seri Apa Ya Ini S-T-A-F Fafto Guru Coba E-S-C-H Titik I-D Nah Ini Kita Bisa Buat Kayak Gini Kemudian Si Sosial Kita Bisa Kita Arahkan Bisa Kita Arahkan Untuk Tapi Ini Masih Tablet Kosong Belum Saya Belum Saya Isi Apapun Saya Rasa Nanti Mudah Mengelola Google Site Ya Karena Ini Statis Nanti Kalau Kita Punya Waktu Apa Apa Kita Tambahkan Situ Ini Masih Kosong Masih Masih Kosong Ini Tambahan Kalau Bapak Ibu Ngeresaki Punya Google Site Yang Nanti Kita Buat Subdomain Di SMA Satu Monosari Bisa Gitu Ya Jadi Kembali Lagi Kesini Ke Lab Tadi Ini Google Site Ya Kita Buat Informasi Di Slider Kemudian Ada Tautannya Seperti Apa Itu Ada Di Sini Ada Lab IPA Ada Kayak Gitu Kalau Kita Mau Update Ada Beberapa Sih Ini Deskripsi Kemudian Judul Deskripsi Ada Tombolnya Tidak True False Kemudian Text Nya Itu Apa Kemudian Kalau Diklik Nanti Akan Di Hubungkan Kemana Kayak Gitu Target Lebih Baik Blank Blank Itu Nanti Maksudnya Blank Apa Ilang Blank Itu Jadi Ini Kalau Sendirian Saya Buat Sendiri Aja Ini Sendirian Kalau Kita Klik Itu Dia Akan Membuka Tab Sendiri Jadi Yang Awal Tadi Masih Tetap Kalau Tidak Dikasih Blank Maka Nanti Dia Akan Nutupi Laman Yang Sudah Kita Buat Yang Sudah Kita Buka Gitu Kira-kira Saya Kembalikan Ke Situ Itu Ada Di Slider Ada Di Slider Dah Nanti Bapak Ibu Boleh Ngeksplorasi Disitu Wong Sudah Punya Username Password Kemudian Yang Akan Kita Bahas Banner Tadi Kita Belum Tambah Isisan Ada Juga Kita Sudah Bahas Tentang Slider Kemudian Saat Ini Kita Memasuki Banner Apa Itu Banner Banner Itu Sebenarnya Dulunya Sudah Sudah Lama Fitur Lama Kemudian Di 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 Permak Lagi Dan Dijadikan Satu Menjadi Tampilan Yang Tampil Di Depan Ini Pak Bu Eh Disitu Yang Tampil Disini Yang Tampil Disini Ya Nanti Dia Akan Gambarnya Ganti Ganti Setelah Beberapa Detik Nah Gitu Nah Itu 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 Sebenarnya Postingan yang ada Disini Makanya Bapak Ibu Kalau sudah Punya Gambar Yang ada Di Grup Media Ya Nanti ada Yang Nambah Disini Apa yang saya Ditambahkan Misalnya Kita Yang sudah Ada aja Kalau kita Update Nanti Kategorinya Apa Sudah ada Kategori Nanti bisa Ditambahkan Lagi Oh Itu Prestasi Sudah Sebenarnya Cuma Choose File Nanti Sini Biar Biar Biarkan Aja Update Cuma Gitu Atau Save Kalau Awal Kalau kita Buat Baru Saya Belum Pernah Nambahkan Paling Yang Isi Ini Mas Joko Create Choose Banner Gambar Apa Saya Punya Gambar Apa Ini Apa Wali Kelas Apa Kemudian Banner Nah Ini Sudah Sudah Kalau ada Linknya Kita Kasih Kalau Enggak Kosongkan Aja Nanti Langsung Kita Klik Create Kayak Gitu Maka Nanti Untuk Prestasi Kayaknya Nanti Disini Kita Pilih Prestasi Ya Karena Kalau Ada Yang Lain Nanti Nggak Akan Muncul Di Prestasi Ada Prestasi Ada Umum Kemudian Kita Klik Create Nah Kira-kira Kayak Gitu Hanya Semudah Itu Bapak Ibu Tetap Nanti Ya Sebaiknya Kita Jajal Kita Nyoba-nyoba Banner Sudah Warnanya Ijo Tinggal Berita Berita Ini Yang Sebenarnya Cukup Bukan Ya Cukup Kalau menarik Menarik Juga Karena Kita Harus Menambahkan Beberapa Text Disitu Saya Rasa Untuk Mbak Esti Mbak Arin Kayaknya Semuanya Tidak Ada Masalah Yang Penting Kalau Ada Suatu Kegiatan Ada Gambar Menarik Ada Ada Gambarnya Kemudian Kita Beri Deskripsi Secukupnya Jadi Kalau Ada Kegiatan Kemudian Mbak Esti Mbak Arin Bikin Not Tulis Itu Kita Bisa Ambil Sebagian Dari Situ Kopas Boleh Tetapi Harus Kita Sesuaikan Gimana Caranya Berarti Kita Masuk Ke Menu Mana Berita Disini Malah Post Berita Tidak Ada Berita Berita Tadi Pengumuman Atau Artikel Bukan Bukan Artikel Ini Ke Bukan Page Untuk Page Bapak Ibu Mohon Berhati-hati Karena Page Ini Berhubungan Dengan Banyak Hal Halaman Halaman Tertentu Kita Buat Page Disini Tentang Tentang Apa Tbhps Ini kan Halaman Halaman Page Jadi Kalau Di Depan Sini Di Depan Kita Tidak Login Ada Pass PAS Kayak Gini Ini Sebenarnya Postingan Page Kita Saya Tambahkan Sekaligus Disini Kita Membahas Page Halaman Page Ini Sebenarnya Mengacu Ke Halaman Yang Kita Buat Disini Yang Namanya PAS Hanya Seperti Ini Pak Bu Kita Buat Satu Tinggal Kopas Atau Kita Buat Saja Manual Kemudian Saya Yakin Bapak Ibu Yang Sering Membuat Tautan Tidak Ada Masalah Kalau Kita Punya Dokumen Dokumen Di Google Drive PDF Atau Yang Lain Misalnya Jadwal Ini Tinggal Kita Kasih Tautan Tautannya Apa Tautannya Ada Disitu Kemudian Targetnya Kemana Targetnya Ini Saya Pilih New Window Berarti Kalau Diklik Nanti Dia Akan Membuka Lagi Yang Baru Tidak Menimpa Halaman Yang Saat Ini Dibuka Kayak Gitu Ya Ini Page Untuk Yang Berita Saya Kehilangan Lacak Berita Atau Oke Kita Buat Berita Misalnya Apa Yang Kemarin Kegiatan D K Terpumpun DKT Ya Mbak SD DKT DKT 3 Komunitas Komunitas Praktisi Ini Ctrl C Nanti Kita Bisa Tambahkan Kesitu Kemudian Gambarnya Ini Berita Oke Ini Berita Berita Tentang Kegiatan Saja Kegiatan Workshop Workshop Yo Nanti Bapak Ibu Bisa Pilih Yang Sesuai Workshop Gambar Gambarnya Belum Ada Saya Ambil Dulu Dari Group Ya Tadi Group Oke Ini Saya Unduh Dulu Oke Sudah Gambarnya Mana Gambarnya Itu Ada Di VPS Nah Ini Sudah Keyword Kalau kita Mau ngasih Keyword Deskripsi Deskripsi Bisa Dikosongkan Juga Sih Ini Kegiatan Pada Ini Apa Sih Diskusi Terpumpun Apa Ya Diskusi Kelompok Terpumpun Ah Oh Diskusi Kelompok Terpumpun Ke 23 Tiga KT S3 Telah Dilaksanakan Pada 12 Januari Pak Tanggal 12 Januari 2023 Dengan Menampilkan Ini Bapak Ibu Yang Biasa Ngomong Nanti Asal Tinggal 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 Ngetikan Menampilkan Berapa Guru Untuk Menyampaikan Berbagi Praktik Baik Tentang Pembelajaran Berdiferensiasi Hadir Pula Pemawas Satuan Pendidikan Bapak Sopo Mbak Coba Pak Suprianto MMM Sebagai Reviewer Nanti Bisa Ditambahkan Lagi Sudah 1354 Targit Kita kan Sampai 14.00 Publish Sudah Mari Kita Lihat Mari Kita Lihat List Berita Itu Kalau Kita Login Kalau Kita Login Itu Adakah Disitu List Berita Kunjungan Kok Belum Kok Belum Ada Ya Coba Nanti Kita Cari Lagi Seharusnya Sudah Muncul Disini Pengumuman Di Refresh Dulu Sudah Saya Refresh Kalau Tampil Di Website Halaman Utama Oh Iya Bener Yang Kayaknya Itu Yang Ada Klik 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 Coba Kita Lihat Yang Di Halaman Utama Enggak Juga Eh Refresh Ini Masih Berita Tahun Lalu Workshop Workshop Koordinator Oh Itu Filternya Belum Di Ini Belum Ngambil Yang Terbaru Nanti Nanti Coba Ditambahkan Sama Tim Filternya Biar Ngambil Yang Terbaru Oh Iya Oke Oke Tapi Seharusnya Nanti Tampil Tampil Di Depan Sini Nanti Ini Yang Kemudian Nanti Kalau Beberapa Sekolah Yang Mencari Referensi Tentang Kita Itu Nanti Oh Ternyata Ada Giatan Giatan Kayak Gini Ini Kegiatan Masih Setahun Lalu Awal Awal Kita Ngeakomodasi Sistem Sekolah Kita Ini Masih Selopo Dipoto Upload Kayak Gitu Kemudian Kelalep Kelalep Berita Terus Hilang Ini Ini Masih Ya Coba Nanti Kita Cek Lagi Intinya Bapak Ibu Nanti Berita Itu Di Back End Di 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 Ini Nanti Kita Post Ada Post Berita Berita Artikel Juga Bisa Artikel Nanti Coba Yang Kemarin Kita Buat Dan Kebetulan Kebetulan Laku Kebetulan Laku Mana Si Publikasi Setelah Nah Ini Ini Pak Bu Kemarin Saya Jajal Jajal Betul Saya Membuat Artikel Saya Tempelkan Di Sini Kemudian Yang Jelas Nanti Mungkin Ada Beberapa Ya Yang Mencantum Latar Belakang Kemudian Ada Pembahasan Kemudian Nanti Ada Kesimpulan Nah Ngikuti Selingkungnya Penulisan Artikel Ilmiah Populer Nanti Di 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 Angka Kredit Ya Angka Kredit Pak Tahunan Itu Poinnya Lumayan Satu Setengah Itu Nyaris Nol Rupiah Jadi Nanti Paling Nggak Kita Bisa Nambah Poin Lewat Lewat Laman Yang Sudah Kita Miliki Ini Pak Sri Mohon Maaf Saya Potong Yang Berita Tadi Sudah Bisa Tampil Cuma Tadi Kurang Aksi Yang Di Bagian Kanan Masih Statusnya Ditahan Itu Harus Di Oh Ya Ya Sebentar Berarti Di Disini Ya Saya Umba Berita Itu Sudah Status Publish Sudah Terpublish Oh Ya 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 Sebentar Oh Berarti Ini Publish Ya Ini Ya Berarti Diklik Publish Ini Oh Ya Ya Terima kasih Mas Joko Diklik Publish Coba Kita Lihat Di Depan Kita Lihat Di Depan Sudah Jadi Sudah Muncul Bapak Ibu Berita Sudah Muncul Disini Sudah Dapat Diakses Oleh Siapapun Kemudian Kalau Kita Login Seharusnya Juga Muncul Di Depan Kalau Kita Login Juga Muncul Di Depan Berita Ini Populer Ya Ini Populer Untuk Yang Terbaru Mungkin Nanti Yang Jelas Jalannya Tadi Jalannya Sudah Ngerti Dalane Disitu Baik Bapak Ibu Sudah 13 58 Nanti Kalau Ada Pertanyaan Atau Diskusi Kita Lanjut Di Grup Di WA Grup Awalnya Berangkatnya Kita Agak Terlambat Selesainya Terlambat Maka Kita Dua Hal Tidak Akurat Sementara Itu Yang Kita Bahas Terima Kasih Banyak Kepada Mas Joko Dari CV Watulintang Yang Sudah Mendampingi Kita Berbagi Ini Semoga Apa ya Apa Bermanfaat Bagi Kita Semua Kemudian Laman Yang Sudah Kita Buat Ini Dapat Kita Manfaatkan Sebaik Mungkin Untuk Kebaikan Sekolah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Sri Atas Penjelasannya Kemudian Kami ucapkan Juga Terima kasih Kepada Mas Joko Yang Telah Membantu Kita Dalam Kegiatan Hari ini Kemudian Saya juga Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Atas Partisipasinya Disini Ada Pertanyaan Masuk Dari Ibu Arin Tapi Sepertinya Kita Tidak Bisa Membuka Sisi Tanya Jawab Karena Waktunya Sudah Mempet Sekali Saya Bantu Jawab Saja Bu Sepertinya Bisa Nanti Agenda UKK Pun Kita Masukkan Kedalam Agenda Publikasi Sekolah Seperti Itu Baik Kalau Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Kita Lanjut Lewat Grup Saja Siap Setuju Karena Sudah Jam Dua Tepat Berarti Saya Harus Mengakhiri Apabila Banyak Kekurangannya Saya Mohon Maaf Saya Semoga Harapan Saya Semoga Kegiatan Ini Bermanfaat Dan Bisa Berkembang Terus Kedepannya Ya Apabila Banyak Kurangannya Saya Maaf Saya Berdoa Berdoa Kesusu Pak Ini Jangan Tumil Jangan Kesusu Baik Marilah Untuk Menutup Kegiatan Hari Ini Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Dipersilahkan Alhamdulillah Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekian Dari Kami Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Cikgu Ayo pulang